Pabrik senjata Arkansas Amerika Serikat meledak pada Rabu, 3 Juli 2024. Akibat insiden tersebut, Israel terancam kehilangan pasokan jet tempur F-16, tank Abrams dan berbagai amunisi dari AS. Dua orang juga dilaporkan kritis dan satu lainnya hilang imbas ledakan tersebut. Dilansir dari FOX-16, ledakan di pabrik senjata AS itu telah dikonfirmasi oleh sejumlah pejabat setempat. Menurut mereka, ledakan terjadi di Fasilitas General Dynamics Ordnance and Tactical System di sebelah timur Kamden, yang mana lokasi tersebut merupakan titik vital yang memproduksi dan menyimpan amunisi militer, terutama jet F-16, tank Abrams, rudal hingga berbagai amunisi lain yang akan dikirim ke Israel. Oleh karena itu Israel kini terancam kehilangan pasokan sebagian senjatanya dari AS. Di sisi lain, ledakan di pabrik senjata AS itu juga mengakibatkan dua orang kritis dan satu orang hilang. Satu di antaranya juga harus diterbangkan ke luar Arkansas untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!